Ya Pak Mirza, berita terakhir untuk jumpa kita hari ini datang dari Juliana Mokhtar yang kita tahu bahwa ini adalah sebuah muzizat juga ya. Dimana dia juga sempat men-share di Instagram Suri bahwa mobilnya kecelakaan di tol dan mengalami kerusakan yang sangat parah. Tapi puji Tuhan bahwa dia masih selamat dan bahkan masih bisa keluar dari mobil, masih bisa mungkin ya menceritakan kronologisnya seperti apa ini luar biasa sekali. Jadi cuman mobilnya aja yang hancur ya tapi fisik dari Juliana tidak ada yang serius puji syukur ya. Oke nanti berita selengkapnya akan kita sama-sama tapi mau ngingetin terus nih untuk terus saksikan InstaLife.com ya Pak Mirza ya 24 jam akan terus memberikan informasi-informasi kepada Anda. Dan pastinya nanti kita akan kembali lagi di Insta Siang jam 11.30 dan Insta Today jam 5.00 Stare. Hanya di TransTV milik kita bersama. Dadah, God bless you. Kayak firasat sih saat melihat berita kalau ada berita-berita di tol, kecelakaan di tol Jagorawi itu pasti aku kepikiran. Nah aku ingat banget topi ini di depak di gitu jadi pas aku buka langsung mata aku ke jaket ini. Baru-baru ini Juliana Mutar, istri dari Al-Mahrum Herman Seventeen mengalami sebuah kecelakaan yang cukup mengerikan. Musibah ini pun diketahui langsung lewat tunggal Insta Story miliknya. Wanita 30 tahun ini memperlihatkan mobil pun. Dan pengakuannya kecelakaan terjadi bukan karena pengaruh alkohol ataupun lelah. Namun penyebab kecelakaan terjadi lantaran kurang kewaspadaan saat mengemudi. Terlebih lagi, terdek yang berada persis di depannya tidak dilengkapi standar lampu belakang. Alhasil tabrakan hebat pun tak bisa dihindari. Itu udah asap mobil tuh udah bau banget, aku tuh pikirannya tuh yang udah ini meledak gitu ya. Dan waktu aku sakit, aku pengen kepala karena sakit aku langsung lihat darah gak ya gitu. Ternyata gak ada, mau keluar dong ke pintu. Pintunya ketutup, gak bisa keluar dari pintu. Akhirnya aku loncat, aku keluar pintu samping. Nah pas aku loncat, tiba-tiba aku lihat kok gak ada orang. Itu mobilku posisinya hidup, lampu hidup, musiknya hidup, mesinnya hidup. Tapi gak ada sama sekali yang mau berhenti. Dan truknya lari, disitu truknya gak berhenti lagi, kabur aja gitu. Dan gak ada yang nolongin juga. Terakhiran inisiatif aku harus balik lagi ke mobil nih, tapi takut aku meledak. Cok dan ketakutan jelas sangat dirasakan oleh Juliana usai peristiwa tersebut. Druk yang terlibat kecelakaan dengan mobilnya pun langsung seketika kabur pasca kejadian. Bahkan di tengah kondisinya yang sudah lemah dan tak berdaya, Juliana harus berjuang seorang diri untuk keluar dari mobil. Ya, tak ada satupun orang atau pengendara melintas datang untuk menolongnya. Namun sebuah momen aneh dirasakan langsung oleh wanita berdarah Aceh ini setelah kejadian itu. Ya, dari seluruh barang bawaan yang ada di dalam mobilnya, entah kenapa jaket milik mendiang suaminya masih bisa tetap utuh dan tergantung rapi. 20 menit lah aku disitu sendiri. Nah sebelum proses 20 menit itu, gak tau kenapa pas aku lagi duduk, aku digerakkan, digerakin buat buka pintu di belakang. Tiba-tiba pas aku buka pintu, ada jaket talmarhum. Ini jaketnya. Nah ini kelipat rapi banget di belakang. Di belakang itu banyak banget barang. Ada jaket, sepatu, aksesoris, dan lain-lain. Dan anehnya, barang itu tetap utuh disitu. Dan jaket ini, ini kan kayak kursi. Ini kegantung gini. Jadi gini, set gini. Nah, aku ingat banget topi ini. Jadi pas aku buka, langsung mata aku ke jaket ini. Beruntung, tak ada luka serius yang dialaminya. Juliana diketahui hanya mengalami benjolan di kepalanya akibat terbentur saat kecelakaan. Lewat unggahan video di Instastory-nya, Juliana tampak sedang terbaring dengan perawatan intensif yang sedang ditemani oleh putra tercintanya. Ini obat. Iya. Pijit mama dong. Pijit. Nggak sayang ya. Ya, usai mendapatkan perawatan medis, Juliana pun sudah dapat kembali ke rumah pada Senin malam. Di salah satu video yang diunggah, memperlihatkan ia yang ditemani oleh putranya sudah berada di perjalanan untuk kembali ke rumah. Ndud, Ndud mau kemana? Tadi temenin mama ya? Terima kasih ya. Ai, lo, dan... Trauma pasti lah. Temen-temenku semua bilang tuh yang wonder-wonder banget lah. Semua aku lakuin sendiri. Nggak peduli mau ngantuk, mau apa gitu kan. Tapi dari dulu emang kayak firasat sih terlihat berita kalau ada berita-berita di tol, kecelakaan di tol Jagorawi itu pasti aku kepikiran, kok aku nggak kejadian apa-apa ya udah 7-7 tahun ini? Itu ada tuh yang kepikiran kayak gitu. Makanya aku sekarang nggak mau lagi deh mikir-mikir aneh-aneh gitu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.